Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Oke, hari ini kita bahas bersama mengenai Permainan bola kecil Permainan bola kecil adalah Permainan olahraga Dimana alat olahraga utamanya berupa bola yang memiliki ukuran kecil Permainan bola kecil ini contohnya adalah Simak ya anak-anak 1. Tenis meja 2. Tenis lapangan 3. Golf 4. Baseball 5. Softball 6. Bola kasti 7. Cricket 8. Piliad 9. Sepak takraw 10. Bulu 10. Plastik yang dapat memantul di area meja apabila dipukul menggunakan bed yang terbuat dari kayu dilapisi karet Yang kedua, tenis lapangan Tenis lapangan tentunya kalian sudah pernah melihat ya Seperti ini gambarnya Seperti ini gambarnya Untuk pengertiannya adalah Olahraga yang menggunakan bola karet keras berisi angin serta dapat memantul apabila dipukul ke lapangan menggunakan raket Yang ketiga, golf Nah, kalau golf seperti ini nih gambarannya Golf itu dirumput memang secara permainnya Golf adalah olahraga yang menggunakan bola kecil diameter 50mm terbuat dari karet dilapisi fiber untuk dimasuki ke dalam lubang yang ada di tanah Yang selanjutnya, baseball Baseball seperti ini Untuk pengertiannya, baseball adalah olahraga yang menggunakan bola berdiameter 7,3 cm Dan memiliki berat 7,178 gram atau 178 gram untuk dipukul sejauh mungkin Sehingga memungkinkan pemukul dapat berlari menuju basement yang terletak di ujung lapangan yang berjumlah 4 sudut base Selanjutnya, softball Ini yang kelima ya Softball Hampir sama seperti baseball Tapi, simak berikut Softball adalah olahraga yang dimainkan 9 orang dengan cara memukul bola sejauh mungkin Menggunakan bat guna mengumpulkan angka sebanyak mungkin atau run dalam cara Dengan cara memutari 3 seri marka Pelari Sampai menyentuh marka yang terakhir Selanjutnya, kasti Oke, ini seperti ini Kasti ini mudah dijumpai ya Bola kasti adalah seperti ini Olahraga yang menggunakan bola yang lebih ringan dibandingkan baseball untuk dipukul sejauh mungkin Sehingga memungkinkan pemukul dapat berlari menuju base Ciri kasti ini adalah giliran memukul bola dapat berganti apabila lawan dapat menangkap bola kemudian melemparkannya ke arah pemukul Sebelum pemukul sampai ke arah base Selanjutnya, yang ketujuh adalah Cricket Cricket ini hampir sama seperti kasti, baseball, dan softball sebenarnya Tapi lihat deh Cricket adalah Yang tadi ya Berupa seperti kasti, softball, atau baseball Cuma Dalam bentuk bolanya Dia dibungkus menggunakan Laon Sehingga menjadi Bola tidak Tampak bulat Untuk gambarnya seperti ini Ini biasanya Di game-game HP jadul itu banyak dijumpai Oke, selanjutnya adalah billiard Nah, kalau billiard ini seperti ini Yuk, siapa yang tidak tahu billiard? Pasti tahu lah ya Oke Billiard adalah Olahraga Yang Bertujuan Untuk Memasukkan Sejumlah Bola Yang terdapat Di atas meja Ke dalam Lubang Di setiap Pojok Atau sudut meja Yang menggunakan Tongkat Billiard Namun, anak-anak Biasanya Dalam permainan billiard ini Ada yang menggunakan Sembilan bola Ada pun yang Lebih Ataupun Ada yang Enam bola Yuk, selanjutnya Sepak Takraw Yuk, siapa yang tidak tahu sepak takraw Sepak takraw ini ternyata bola kecil loh Bukan bola besar ya Oke, simak deh pengertiannya Sepak takraw adalah Olahraga Yang menggunakan Bola ringan Dari Jalinan rotan Untuk dilewatkan melalui net Menggunakan Tendangan kaki Oke Selanjutnya adalah Bulu tangkis Seperti ini ya Negara kita termasuk negara terbaik Urusan bulu tangkis ini Simak baik-baik Bulu tangkis adalah Olahraga Menggunakan Bola Berupa Kok Yang terbuat dari Rangkaian Bulu angsa Yang disusun Membentuk Terucut Terbuat Atau terbuka Untuk dilewatkan Melewati jaring Atau net Menggunakan Alat Berupa Rake Jadi seperti itu tadi Terima kasih Anak-anak Telah menonton video ini Sampai Selesai Jangan lupa Baca deskripsi Disana ada Banyak sekali Informasi yang Kalian butuhkan Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.